Kita memenuhi undangan kami dalam acara pertemuan dengan Kardinal Ayuso dan Juta Besar Patikan di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan. Terima kasih. 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 Suster-suster dari Yayasan Pantirapik dan Yayasan Santigara. Serta kepada yang terhormat Bapak Pendeta GKJ Itumulyo. Matur duon terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu dan Suster di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus dan Juran. Suster-suster dari Yayasan Pantirapik dan Yayasan Pantirapik. Kami hadurkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Wakil Seksen PBNU Bapak Najib Asuka. Matur duon terima kasih sudah tersorawuh di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus dan Juran. Matur duon terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak. 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 Terima kasih kami sampaikan Kepada kelompok kerawitan Tias Manugal Moho Agung Terima kasih sudah Menyampaikan ladrang Asmoron Dono Begitu indah Mengawali Hari ini mengawali Perjumpaan kita pada hari ini Kami sampaikan selamat datang Untuk yang terhormat Bapak yang mewakili Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Kabupaten Bantul Maturnuan Bapak Sudah hadir di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran Untuk memenuhi undangan kami Kami juga mengucapkan selamat datang Kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Bambang Liburo Bapak AKP Rusdianto Dan juga kepada Bapak dan Ramil Sebagai informasi Bapak Ibu Suster Bahwa rombongan Kardinal Ayuso Saat ini sudah sampai Di dongkelan Sudah Perempatan dongkelan Mengidul sekedik Jadi kita masih menunggu Beberapa saat Untuk kedatangan dari Kardinal Ayuso Berserta Rombongan Terima kasih Jangan lupa Sebagai informasi Suster Romo Bapak Ibu Dan Saudara yang terkasih Bahwa Kelompok Karawitan Tias Manunggal ini Sebagian besar Terdiri dari Orang-orang muda Katolik Yang penuh Bakat Tapi sekaligus juga Mereka Mau dan memiliki niat Untuk nguri-uri Kabudayan Jawi Jadi mereka Dengan pelaten Dengan rajin Berlatih Karawitan Karawitan ini Tidak hanya tampil Ketika ada tamu Seperti ini Namun juga Seringkali Kelompok Karawitan Seperti ini Mengiringi Upacara Peribadatan Mengiringi Misa Di dalam Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran Dan juga Misa Atau Yang biasa kita Adakan di Depan Atau di Pelataran Candi Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran Jadi Kelompok Karawitan ini Adalah Satu Bentuk Infilturasi Yang ada Di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran Ini Tidak hanya Memainkan Gamelan Tapi mereka Juga Komplet Paketnya Bahwa Para Pengrawit Ini juga Memakai Pakaian Adat Jawa Yogyakarta Jadi Memakai Surjan Dan Kebaya Jadi Ini Paketnya Sungguh Komplet Anak Muda Yang Mempunyai Kemauan Besar Untuk Mau Nguri-uri Kabudayan Jawa Begitu Jadi Ini Adalah Sekelumit Tentang Kelompok Karawitan Yas Manunggal Mohko Agung Kembali Kak Ucapkan Selamat Datang Kepada Bapak Bapak Ibu-ibu Tamu Undangan Yang Baru Sajar Rawuh Terima Kasih Sudah Memoni Undangan Kami Pada Perjumpaan Dengan Kardinal Ayuso Dan Duta Besar Fatikan Ke Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran Maturnuun Terima Kasih Atas Kesediaan Bapak Ibu Sustra Untuk Memoni Undangan Kami Kami Persilahkan Untuk Menempati Tempat Duduk Yang Sudah Kami Sediakan Selamat 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 Untuk informasi bahwa saat ini rombongan Desaimanensi Cardinal Ayuso sudah sampai di Pendowo Harjo. Ya sudah semakin mendekat, mendekat, mendekat. Jadi kita akan sebentar lagi menyambut kehadiran dari Cardinal Ayuso beserta rombongan. Terima kasih. 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 Menjemput menyambut kedatangan dari kardinal Ayuso dan rombongan. Penyambutan kardinal Ayuso akan dilakukan di dekat, di sebelah barat, di dekat sekretariat parogi. Penyambutan juga dimeriahkan oleh adik-adik kita dari SD SD Kanisius di wilayah Ganjuran. Dan juga adik-adik kita dari SMP Kanisius serta sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Ganjuran. Mereka sudah berjajar di jalan sepanjang jalan menuju ke gereja hati kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Sampai jumpa di jalan sepanjang jalan menuju ke gereja hati kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Terima kasih. Terima kasih. Dan rombongan di jalan menuju area Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Kita akan segera menyambut kehadiran His Eminence Kardinal Ayuso beserta rombongan di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran ini. Terima kasih. 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 gereja dan candi hati kudus Tuhan Yesus Ganjuran permata hati dan rumah sakit Santa Elizabeth Ganjuran kepada hadirin yang terhormat kami persilahkan untuk duduk kembali baik bapak ibu bromo suster yang terhormat bisa kita dilihat di video tron bahwa saat ini kardinal ayuso berserta rombongan memasuki gereja hati kudus Tuhan Yesus Ganjuran gereja hati kudus Tuhan Yesus Ganjuran ini dibangun oleh keluarga smutser pada tahun 1924 bangunan gereja pada awalnya dibangun dengan desain yang unik yang menyerupai tanda salib jika dilihat dari atas kekasan ada banyak sekali di dalam gereja ini dengan arsitektur yang merupakan gabungan dari budaya Jawa dan Belanda namun kemudian gempa pada tahun 2006 yang terjadi di Yogyakarta menghancurkan bangunan gereja yang lama selama beberapa tahun umat beribadat di gereja sementara yang waktu itu ada di depan candi hati kudus Tuhan Yesus Ganjuran gereja sementara ini dibangun menggunakan bahan bambu pada tahun 2007 gereja baru mulai dibangun dan kemudian diresmikan pada tahun 2009 bisa kita lihat dari videotron rombongan kardinal sedang menyaksikan arsitektur yang ada di dalam gereja yang merupakan inkulturasi dari budaya Jawa Hindu dan juga berbarengan juga dengan liturgi agama katolik selamat menikmati baik bapak ibu yang terkasih untuk kunjungan selanjutnya yang akan dikunjungi oleh rombongan dari bapak kardinal ayuso adalah di area candi hati kudus Tuhan Yesus Ganjuran yang mana berada di sebelah timur dari gereja hati kudus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ganjuran selamat menikmati 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 Dan menari Sungguh semua umat hati kudus Tuhan Yesus dan Juran Merasa berbahagia Merasa terhormat Dan bersyukur pada hari ini Bahwa kami boleh menerima kunjungan dari Kardinal Ayuso dan Duta Besar Patikan di Indonesia Terima kasih Dengan iringan angklub Kardinal Ayuso bertara rombongan Menuju ke area candi hati kudus Tuhan Yesus dan Juran Candi hati kudus Tuhan Yesus dan Juran Merupakan persembahan kasih dari keluarga smutser Untuk hati kudus Tuhan Yesus Candi ini merupakan bentuk nyata Inkulturasi dari budaya lokal Yaitu adat Jawa dan Hindu Dan juga liturgi Di mana arsitektur candi ini Dibuat menyerupai candi-candi Hindu lainnya Seperti candi Prambani Candi yang dibangun menghadap ke selatan Untuk menghormati Bunda Maria Bunda Tuhan Di mana di bagian selatan candi Juga terdapat patung Bunda Maria Di mana umat biasa melakukan devosi Kepada Bunda Maria di sana Saat ini Kardinal Ayu Sedan Rombongan sedang menyaksikan bagian dalam candi Yaitu patung berwarna putih Patung Tuhan Yesus yang mengenakan pakaian adat Jawa Patung ini merupakan bentuk inkulturasi yang nyata Dari keluarga semuser yang ditampilkan Dalam candi hati kudus Tuhan Yesus Ganjura Juga terdapat matematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematematemat Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton This is Gejok Lesung, the musical instrument by hitting lock of wood that was used to pound rice. And this is the Interreligious Night, an event that arises to all religious people. We have a vision to show the special performances. We usually do it in front of the Temple of the Sacred Heart of Jesus Christ. This is Gejok Lesung. 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 The сорial berics of the Qancoran church. So sorry if the narration and the description I said was not really what is it. Maybe is in some places are not exactly the same with the video. So, thank you so much for your attention, and thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I am really deeply happy for this opportunity of having come to Indonesia, thanks to the director, whose efforts academically made me Dr. Honoris Causa at Sunan Kalijogo University. And so, I am very happy that through this historic event, as it has been mentioned by our vision, it is true that I am very happy to be here to share with you our friendship. Thank you for welcoming me the way you have done. Really, I must to repeat it, to say, thanks for the very warm and wonderful gestures of welcome offered by you through various ways. Thanks to Archbishop Robertus. Be sure of my prayers and blessings from God Almighty for you, for all your collaborators, and for the entire Archdiocese of Semarang. Thank you. Thank you. Thank you. And with him, of course, all those who are present here and who are absent. praying for all his priests, all his collaborators, particularly the parishioners of this parish of the Sacred Heart of Jesus, Gang Khurang, for organizing this wonderful and meaningful meeting. Saya berdoa bukan saja untuk mereka yang hadir di sini, tetapi juga yang tidak hadir di sini, dan terutama untuk semua mitra kerja anggota perwoki dan semua orang yang telah bekerja sama selama ini untuk menyelenggarakan segala sesuatu dan juga untuk umat, Diosis Agong tentunya. As Cardinal, working and serving the Church with Pope Francis, I bring to you and to each one of you and to Archdiocese and to the Archbishop and all the parishioners and priests and sisters and institutions, blessing from His Holiness Pope Francis to you all. Sebagai seorang kardinal yang bekerja sangat dekat dengan Paus, saat ini Paus Franciscus, saya membawa doa dan berkat dari beliau untuk Bapak Uskup, para imam, para suster, para pekerja semuanya, dan umat seluruhnya berkat dan doa dari Paus Franciscus. And once I will be back to the Vatican, surely that I will inform Pope Francis about all these beautiful things we are living together, asking him once more for his prayers and blessings. Nanti setelah saya kembali, saya akan bertemu Paus Franciscus dan akan menceritakan beliau tentang begini banyak, begitu banyak pengalaman indah yang saya alami di sini, tentang keindahan kehidupan bersama yang saya lihat dan alami di sini. And thank you very much for all these beautiful welcoming to me. I was really surprised on how you have prepared to welcome me. I think that, I don't know, I have no words, but I have seen security, people serving, collaborators, sisters, choir, singers, dancing, and collaborators, parishioners working. I don't want to leave anyone outside. But thank you very much for this beautiful, and I think that, as I feel, we are all feeling the same. Members of only one family, and it is the family of God, not only Catholics, but also belonging to other religious traditions. Saya sangat kagum dengan penyambutan yang begini luar biasa. Dan saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang berlimpah kepada semua orang. Saya tidak ingin supaya seseorang pun dilupakan. Saya ingin menyinggung semua yang sudah mempersiapkan semuanya ini. Dan inilah pengalaman kita mengalami sebuah keluarga, bukan saja keluarga Katolik, tetapi keluarga kemanusiaan. I'm very thankful to you for showing me on the occasion of my visit with the Vatican delegation, a representative, the Apostolic Nuncio, with the Secretary Monsignor Michael, for showing us this video about the history of this parish, of this mission that shows us, and I want to congratulate you for this successful enculturation close on your peaceful coexistence among all people, and your generous collaboration, and your generous collaboration among you all. It is very inspiring for the world, and for me, who I'm working in promoting understanding and coexistence among people of different cultures, religions, and realities. You are welcome, you are enculturation, and you are being here as you are. It will be very inspiring for me, and a best practice to show when I will meet in the future with other people. Dan pada kesempatan ini, ketika kami menonton sebuah video yang ditunjukkan kepada kami, saya dan juga Apostolic Nuncio dan juga Monsignor Michael, kami semua merasa sangat terkesan dan memahami perjalanan sejarah paroki ini. Dan untuk saya sebagai seorang yang bekerja di bidang dialog lintas agama, memajukan kerukunan dan perdamaian lintas agama, ini merupakan sesuatu yang sangat menginspirasi, mengambil inspirasi dari kesuksesan inkulturasi yang dihidupkan di sini, yang berbasis atas kehidupan berdampingan yang penuh kedamaian dan ketentraman di tempat ini. Inilah kerja saya sehari-hari di vatikan, memajukan perdamaian, keharmonisan, kerukunan, memajukan human fraternity, memajukan kemanusiaan, apa namanya, persaudaraan manusia sebagai orang-orang penghuni planet bumi yang satu dan sama, tetapi warga kemanusiaan yang satu dan sama. Percayalah bahwa saat ini saya merasa sangat at home di sini. Mungkin kita merasa seakan seperti orang-orang, seoranganten, tapi menurang saya,an saya, ini adalah my rumah. This is our house, thanks to the gift our Lord gave us to create this Christian family open to the friendship with all believers of other religious traditions. So I am particularly grateful, I'm blessed. I am blessed to be here today, to experience this wonderful togetherness all together. Because this is the real spirit of human fraternity, which is the name of the document Pope Francis and the Grand Imam of Al-Azhar wanted for the human family. It is a message to the entire world, a wounded world that is in need of this fraternity that thanks be to God as I can see today. You are already living it together. Oleh karena itu saya merasa sangat gembira dan merasa terberkati berada di sini. Dan inilah contoh konkret dari apa yang kita sebut tadi sebagai persaudaraan manusia, persaudaraan insani yang diungkapkan atau didokumentasikan di dalam dokumen apa yang disebut dokumen Abu Dhabi yang ditandatangani yang ditandatangani oleh Paus Franciscus dan Imam Besar Al-Azhar Ahmad Atayyib pada tanggal 4 Februari 2019 yang lalu. Inilah contoh konkret di mana kita menghidupi persaudaraan manusia itu. Now this wonderful togetherness feeling that we are members of a one human family is not a gift that we receive from God and that we keep it for us. Inilah pengelamaan perasaan kemanusiaan rasa gonta dari kemanusiaan yang satu dan sama tadi. Ini bukan tentang sesuatu yang kita terima dari Tuhan lalu kita simpan secara pribadi di dalam diri kita masing-masing. Tetapi ini kita tunjukkan secara keluar dan kita hidupi secara bersama-sama. It is for thanking God for the gift he offers us but at the same time we are called to share it with our brothers and sisters anywhere anytime and with anybody. Dan oleh karena itu kita harus selalu merasa bersyukur tentang untuk anugerah ini dan selalu bersedia dan terbuka untuk membagikan yang ini rasa kemanusiaan kita ini kepada siapa saja bukan saja diantara kita tetapi juga orang di luar kita kepada siapapun. Dan, to work together as brothers and sisters, for this I came particularly to Indonesia at this time for this invitation for the conferral of this doctoral honoris causa that was granted to me. But what is really meaningful is that it was granted to me together with the leader of Nadhatul Ulama and the Muhammadiyah which is a very, very, very important witness and message for our society here in Indonesia in order to promote this spirit of togetherness. In order to serve society for the good and the common good of every human person. Yang mengembirakan saya bahwa penerimaan award Dr. Hanres Kaisa ini dilakukan bersama-sama kami tiga orang, beliau pemimpin umum Nadhatul Ulama dan juga wakil Muhammadiyah. Oleh karena ini merupakan sebuah peristiwa yang berarti dan memiliki pesan untuk bekerja sama dan untuk memajukan secara bersama-sama perdamaian dan kerukunan terutama di negeri ini. So, I entrust to you, your excellency, and to your archidiocese, and to all other representatives from the church here in Indonesia, and to the priests and those who are working in parishes and lay and catechists and everyone to feel that each one of us we have the necessity. Because the document of human fraternity, it is not a document we read and then you put it aside. The document of human fraternity is a milestone. It's a milestone. It needs to be promoted. And it needs to put it into practice. So, I invite you to look for ways on how you as Catholics, as Christians, could implement this fraternity among you, and how you as a community together with other believers of other religious traditions that you may work and look for ways in order to put it into practice for the good of our entire community. Dokumen yang sedang saya singgung sekarang, dokumen Abu Dhabi, dokumen kemanusiaan, persaudaraan manusia tadi, itu merupakan sebuah batu loncatan, milestone. Sebuah batu loncatan yang sebenarnya harus terus kita elaborasi, kita cari contoh-contoh atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan bersama di level konkret. Oleh karena itu, saya percayakan ini kepada konferensi wali gereja Indonesia, Bapak-Bapak Uskup, para imam, para suster, para pekerja semuanya anggota gereja dan umat dari agama manapun. Kita bekerja sama untuk mencari jalan bagaimana kita menerapkan dokumen Human Fraternity ini, fraternity ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, be sure, be sure of my prayers, may God bless this mission, this community I have and we have visited. And as Pope Francis says always, please pray also for me. Thank you. Jadi, ya, yakinlah bahwa saya akan terus berada bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua dalam doaku. Sama seperti Paus Franciscus, selalu meminta doa dari umat, please pray for me. Tolong berdoa untuk saya. Demikian juga, saya ingin supaya kita juga saling mendoakan. Dan doa saya pasti untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terima kasih. We thank you so much. It's Eminence, Cardinal Ayuso, for his inspirational speech. Tentunya kita amat berbahagia dan bangga bisa secara langsung bertemu dan berdialog, mendengarkan sambutan kesan-pesan dari Cardinal Ayuso. Semoga kita semua umat gereja ganjuran semakin bertumbuh dalam iman dan mewujudkan iman kita dalam karya nyata. Selalu menjaga hubungan baik antarumat beragama dan saling menghargai keberagaman. Baiklah Bapak, Ibu, Romo, Cardinal, ini jam 12 tepat. Kita akan berhenti sejenak untuk berdoa malaikat Tuhan. We will pray, Angelus. Kita akan berdoa bersama. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami pantas menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Untuk acara selanjutnya, sambutan kami mohonkan kepada yang terhormat, Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Almagin MA. Kepada beliau, Bapak Profesor Dr. Almagin MA, kami persilahkan. Selamat siang. Berkah dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cardinal Ayuso, terima kasih. Terima kasih. We always pray for your health and your happiness. And we are very happy to have you here In our campus and then in this parogi Thank you Dan terima kasih juga Romo Marcus Sulu Terima kasih atas kebaikan hatinya Menunjukkan kami semua simbol-simbol yang ada di Kerja St. Petrus Basilica Terima kasih And to Ambassador Bishop Europe Thank you very much I do really enjoy your guidance And I did receive important messages Through Pak Dirjen Pak Toto In many times Thank you Without your patience Without your guide We can never do this This time Thank you Please do not stop to guide us And please come by to Yogyakarta Anytime Father Michael Thank you very much Thank you for your kindness Your happy face also make us very happy Romo Musonyu Rubi Terima kasih banyak Kita dulu bersama-sama di seminari di Kendungan tahun 2002 Beliau mengampu mata kuliah teologi gereja waktu itu Terima kasih Romo Rubi Mosonyu Timang Bodeng Terima kasih Romo Atas persahabatannya Kemudian Fikep Yogyakarta Dan Timur Romo Wondo Terima kasih Romo Atas persahabatannya Dan Romo Maradio Terima kasih Romo Romo Uria Romo Mahar Terima kasih Romo Budi Terima kasih Romo Budi Romo Sabto Terima kasih Tentu saja Romo Rektor Bagus Laksono Terima kasih Ini masih ada Romo Suki Hartanto Romo Yudono tadi Romo Andrianus Marasio Sampun 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 Sido Sampun Sido Terima kasih Dan para hadirin sekalian tadi dari PBNO Pak Katip Wakil Katip Pak Najib Aska Dan Meniko Pengurus PW Pengurus PW Kemudian dari Polda Dari Kodim Korem Korem Pamungkas Dan semua pejabat Terima kasih Banyak Terima kasih Banyak I would like to Just repeat In another way Your Eminence Whether it is official Or not Now your People Your members Of church Your congregations Broaden So we in our campus We Yogyakarta No matter what Faith we have Are also Under Your guidance So this is your home This is your home Please come to Yogyakarta To our campus To pesantren Nahdatul Ulama To pesantren Muhammadiyah To any pesantren You are always Welcome And we Always expect Your guidance Your advice To build Better Brotherhood Among us Para Romo Para Uskop Kita semua Apapun imannya Juga Termasuk Umat Panjenengan Setoyo Jangan Jangan ragu-ragu Datang ke Kampus kami Kampus kami Termasuk Umat Panjenengan Setoyo Mohon Bimbingannya Mohon Arahnya Romo Bagus Sudah terbiasa Mengajar Dengan Saya Pribadi Bahkan Satu Tim Teaching Terima kasih Romo Bagus Mari Kita Lanjutkan Ini adalah saat yang sangat berbahagia Pertama kalinya Saya mendapatkan bunga melati yang banyak sekali Tidak berat dan wangi So this is my first time I got this very wonderful and very perfume necklace Made of jasmine I'm very proud today Terima kasih Dan semua lagunya bagus-bagus Musiknya juga luar biasa Pembawa acaranya juga luar biasa Para hadirin juga berbahagia Mari Kita saling bersahabat Mari kita tingkatkan persahabatan kita Mari kita ingat-ingat Semuanya Nama masing-masing Nanti saya akan kenalan Kalau perlu Jangan ragu-ragu Kampus UIN Sunan Kalijaga Juga kampus Bapak Ibu sekalian Kampus UIN Sunan Kalijaga Tidak hanya Kampusnya Romo Bagus Tidak hanya Kampusnya Pak Dirjen PLT Pak Totok Beliau sudah sering ke kampus kami Kampus Yogyakarta Adalah kampus Panjenengan semua Our campus Sunan Kalijaga Is not only Campus Of Father Bagus Who already Taught In our campus But Our campus Is campus Of Yours So Also This is the big thing Your responsibility To give us Advice To lead us To guide Us So We are Please Your responsibility Your eminence And Your Excellency Ambassador Please Please don't hesitate To take our hand And we are together To make a better Friendship Thank you very much Terima kasih Saya sangat menikmati Melati yang sangat wangi ini Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkah Dalam Bapak Almakin Kami masih mohon Bapak untuk Di sini Bapak Tidak Bapak Ini saya sudah Punya teman Semoga tadi Sambutan yang Begitu Inspirasional Menguatkan Kita Semua Untuk Selalu Menjunjung tinggi Persaudaraan Ya Bapak Persaudaraan Di antara kita Gereja ini terbuka Untuk siapa saja Kampus Sunan Kalijaga pun Terbuka Untuk siapa saja Terima kasih Bapak Untuk selanjutnya Monsignor Rubi Ingin menyampaikan Sesuatu Untuk Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Dan kemudian Juga Monsignor Budeng Timang Akan menyampaikan Sesuatu Kepada Your Excellency Nuncio Kami persilakan Untuk juga Maju Kedepan Nuncio Please We'll have Something The ambassador Please We'll have Something To give you We really want you Please to come here Kepada yang terhormat Monsignor Budeng Timang Untuk Menyampaikan Souvenir Kepada Nuncio Kepada Nonsio Monsignor Tepuk tangan Ini adalah Souvenir Untuk Nonsio Terima kasih banyak Semuanya Dan Tuhan Memberkati Anda Semua Amin Untuk Selanjutnya Monsignor Bistrus Rubiat Moko Menyampaikan Kepada Rektor Bapak Rektor UIN Senang Kalijaga Foto bersama Iya Terima kasih Untuk Selanjutnya Ini Di Eminence Kardinal Ayuso Berkenan juga Ingin menyampaikan Sesuatu Kenang-kenangan Monsignor Untuk Bapak Uskup Robertus Rubiat Moko Kami persilahkan Kembali Romo Monsignor Monsignor Robertus Rubiat Moko Untuk Menerima Kenangan Dari Kardinal Ayuso Untuk Selanjutnya Kami undang Pastor Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran Kepada Romo Raimundus Sugihar Tanto Kami undang Untuk Maju Kedepan Romo Untuk Menerima Sesuatu Dari Kardinal Ayuso Dari Claudio Kami surah De De Kami Adag Terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali maju Bapak masih dengan kalung bunga melati yang semerbak wangi akan menerima kembali sesuatu souvenir dari Fatikan. Terima kasih. 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 bapak camat ramah sugi kenang-kenangannya tidak dibawa kardinal monsignor romo bapak ibu ternyata hari ini adalah the day that is full of surprises full of surprises ini romo marco solo ini juga ingin menyampaikan souvenir menyampaikan sesuatu kami undang romo marco solo oh iya terima kasih untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari monsignor petrus bodeng timang dari konferensi wali gereja indonesia kepada yang terhormat monsignor petrus bodeng timang kami perselahkan monggo monsignor terima kasih mbak pembawa acara sugeng siang sedayani pun sugeng siang berkah dalam katus pundi kabaripun saya terima kasih suah eminenza miguel angel cardinale ayuso quisot suah eminenza nuncio apostolico della santa sede presso la repubblica indonesiana buongiorno gengiorno our beloved monsignor michael secretary of the nuncio nunciatura apostolica della santa sede presso la repubblica indonesiana welcome to ganjuran parlo indonesiano perché tra noi ci sono due traditori molto escellenti padre marco e il decano della facoltà teologia alla università sanitaria vanjokkakarta dottore muliatno saindietro jadi saya menyapa bapak kardinal dutta besar fatikan untuk republik indonesia dan sekretaris beliau saya mengatakan saya akan berbahasa indonesia saya tidak berani berbahasa jawa karena bahasa jawa saya itu bahasa jawa berlepotan saya asli wonosari tapi lahir di sulawesi khususnya di toraja jadi bahasa jawanya tidak seperti bahasa jawa orang di iye saya akan bicara di hadapan beliau dalam bahasa indonesia karena ada dua pencerjemah yang luar biasa padere padere marko dan romo mul yang saya kasihi sahabat saya profesor dokter al-makin ma rektor universitas islam negeri sudan kalijawa jago kalijogo yogyakarta yang terkenal itu dan bapak toto direktur jenderal bimbingan masyarakat katolik pada departemen agama republik indonesia terima kasih mbak disini saya dilantik sebagai wakil KWI jadi supaya jelasnya karena sebetulnya yang berhak mewakili KWI itu adalah Monsunyur Rubiat Moko beliau anggota presidium KWI itu pengurus harian ketua KWI yang hadir kemarin sekretarisnya sudah pulang karena tugasnya jadi saya ini hanya penggembira karena undangan yang mulia dan undangan dari Direkturat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik pada Kementerian Agama wujud-wujud saya ditunjuk menjadi wakil KWI disini jadi mohon maaf ini tidak penyusup tetapi ditunjuk oleh pembawa acara pertama terima kasih atas kesempatan yang indah ini kepada para yang mulia dan para terhormat bahwa dari sekian puluh tujuh puluh paroki di Kuskupan Agung Semarang ya kira-kira dengan rasutan stasi gereja ini yang dikunjungi luar biasa tepuk tangan untuk kita semua luar biasa kedua terima kasih kepada semua yang hadir bapak-bapak dari pemerintahan TNI Polri dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya yang hadir disini mulai kemarin dengan rangkaian acara bersama dengan bapak kardinal yang datang jauh-jauh dari Roma khusus untuk acara di UIN Kalijogo kemarin dan rangkaian acara yang dilanjutkan sampai disini sesudah itu beliau langsung ke Jakarta lalu lanjut pulang ke kampung halamannya di Fatikan terima kasih atas kerjasama yang luar biasa atas penampilan yang sangat indah dari semua yang hadir dan itu saya percaya memberikan kesan yang bagus kepada bapak kardinal tentu saja kepada Pater Marcus Solo karena beliau orang kita tapi sekarang menjadi penduduk Fatikan dan juga kepada Profesor Dr. Almakin semakin mengenal isi dari komunitas Katolik bukan saja di ganjuran ini di Koskupan Agung Semarang tetapi juga di seluruh Indonesia dengan berbagai tahap dan intensitas inilah upaya dari geria Katolik mengikuti seruan Bapak Paus selama ini supaya orang Katolik tampil sebagai saudara-saudari bagi siapa saja dan dalam pidato pengukuhan Dr. Hodales Kausa di Aula Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo kemarin tema ini terus diangkat oleh ketiga dokter itu supaya kita diinspirasi oleh iman kita masing-masing menjadi saudara bagi siapa saja dan karena itu kita dipanggil untuk berbuat baik kepada siapa saja dan inilah yang dipesankan juga oleh Kardinal tadi dan menjadi kerinduan kita semua pendiri atau bagian dari pendiri Republik ini Uskup Agung Semarang yang pertama Uskup Agung Albertus Lugopranoto bersama dengan Pak Kasimo sebagai tokoh awam pertama yang sangat berkecimpung mulai dari awal kemerdekaan sampai akhir hayat beliau selalu mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang Katolik bukan orang Katolik abangan siap 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 leres 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 supaya setiap orang Katolik mulai dari bayi-bayi sampai kakek nenek itu mengetahui memahami menghayati dan mewujudkan imannya justru dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara inilah panggilan kita semua dan itu diteguhkan pengakuan yang sama oleh Universitas Islam Indonesia Sunan Kalijogo dengan memberikan gelar Dr. Horodos Kausa bagi tiga tokoh dunia yang menurut pertimbangan Senat Universitas khususnya oleh Pak Rektor dianggap sebagai orang-orang yang sungguh bergerak berjuang dan terus-menerus memberikan dirinya demi pembangunan kemanusiaan semesta yang semakin beradab dan semakin mulia sekali lagi sua eminensa sua excelensa Pak Profesor Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari agama-agama lain para Bapak-Bapak dari pemerintahan kepolisian dan TNI terima kasih atas kehadiran kita bersama pada siang hari ini di tempat yang begitu indah dan begitu menyejukkan di ganjuruan ini semoga sepulang dari pertemuan ini dibekali dengan begitu banyak kesan yang indah kita semakin bersemangat untuk memperjuangkan persaudaraan diantara sesama manusia sebagai warga bangsa warga dunia dan pewaris kerajaan surga saya juga terkesan ini kalung diberikan oleh Duta Fatikan saya sebetulnya tidak mendapat kalung tapi beliau memberikan kepada saya kalau profesor itu membawa kalung ini pulang ke rumah ada nyonya di rumah yang akan menerimanya kalau saya pulang membawanya tidak ada siapa-siapa yang menerima di rumah dan kalung kalung ini harus kembali ke banjar masih mahal biayanya naik pesawat seterusnya sekian dan terima kasih Maturnuun sedayanya pun berkah dalam terima kasih terima kasih Romo Monsenyor Budeng Timang yang sudah memberikan sambutan yang sungguh meriah Maturnuun Romo terima kasih atas sambutan dan semangatnya buat kami His Eminence Cardinal Yusoh His Excellency Nunzio Romo Monsenyor Suster Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih tak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara kita pada hari ini tentu perjumpaan kita ini akan membawa makna yang begitu besar bagi kita semua umat hati kudus Tuhan Yesus ganjuran terutama untuk saling menghormati menghargai perbedaan dan hidup dalam persaudaraan kita akan menutup acara pada hari ini dengan berdoa doa akan dipimpin oleh Adik Keisha dari SMP Karnisius Bambang Lipuro untuk selanjutnya kami persilahkan hadirin kalian marilah kita menutup acara kita pada hari ini dengan berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan doa akan kami pimpin secara katolik bagi Bapak Ibu yang menganut kepercayaan lain kami persilahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing marilah berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Bapak di surga tiada ungkapan yang pantas kami persembahkan selain pujian dan syukur kepada hari ini ganjuran bantul telah diberkati dengan perjumpaan syukur yang penuh berkat ini kami kami bersyukur sebagai anak-anak dan anggota bangsa Indonesia ini dikaruniai kemajemukan dan keberagaman agama dan budaya kami juga bersyukur untuk banyak tokoh menjadi teladan bagi kami orang muda di Indonesia kami mohon berkatmu semoga generasi muda Indonesia juga siap untuk berkontribusi mengembangkan dan mengisi Indonesia dengan hal-hal yang baik dalam membangun persaudaraan lintas agama suku ras dan kepercayaan berkatilah kami dan Indonesia berkatilah juga untuk Bapak Kardinal Bapak Duta Besar Bapak Kiai Bapak Rektor Universitas Islam Negeri dan Sivitas Akademiknya pimpinan pemerintahan kami serta semua tamu undangan yang hari ini akan melanjutkan kunjungan dan kembali ke Jakarta dan Fatikan agar semuanya berjalan lancar berkati juga santap siang yang sudah disediakan agar menggenapi sekat cita kami semua hati hati kudus Tuhan Yesus berkatilah kami semua untuk selanjutnya kami mohon berkat Tuhan melalui tangan Man Senior Ayuso Terima kasih Lord be with you And may almighty God bless you all The Father, the Son And the Holy Spirit Thank you very much And God's blessings once more Congratulation And thank you for all what you have done For welcoming us Thank you Terima kasih kami capkan kepada adik Kesha Juga kepada Kardinal Ayusi Yang sudah berkenan memberikan berkat kepada kami Untuk selanjutnya Untuk para hadirin Kami persilakan untuk duduk kembali Untuk selanjutnya Kami mengundang Kardinal Nonsio Monsignor Romo Bapak Ibu Dan Saudara sekalian untuk Santap siang bersama Kami mengundang Para tamu undangan yang ada di Pendopo Julius Smutser ini Untuk Santap siang di depan gereja Jadi ini Berjalan lurus ke depan gereja Selanjutnya untuk Bapak Ibu Suster Dan Saudara-suster yang terkasih Yang lainnya kami undang untuk Santap siang bersama di depan Di area depan pasturan Atau di sebelah barat gereja Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan Terima kasih kepada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Polres Bantung Polsek Bambang Lipuro Korem Kodim dan Koramil Pemerintah Kabupaten Bantung Pemerintah Kapanewon Bambang Lipuro Pemerintah Keluran Sumber Bolio Kepala Dusun Gedokan Ketua RT dan juga Ketua RW setempat Juga kepada Forum Komunikasi Umat Beragama Dan tidak lupa kami ucapkan Terima kasih kepada Bapak Ibu Tamu Undangan seluruhnya Yang telah hadir pada acara hari ini Semoga pertemuan kita pada hari ini Sungguh membawa semangat baru bagi kita Semangat persaudaraan Semangat persatuan Dalam keberbedaan Dalam keberagaman Akhir kata kami Saya Yesi Dan saya Resti Mengucapkan terima kasih Dan memohon maaf Apabila dalam memandu acara ini Kami banyak kekurangan Baik dalam tutur kata Maupun sikap kami Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati santap siang Berkah dalam Tuhan memberkati Terima kasih 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 Terima kasih